Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Said Akhil Sirot, Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia terutama umat Islam dan khususnya warga Nahdlatul Ulama agar menghadapi pengumuman akhir rekapitulasi pemilu atau pilpres oleh KPU nanti tanggal 22 mari kita sikapi dengan dewasa, tenang, besar hati, lapang dada siapapun yang menang, apapun hasilnya harus kita terima itulah bangsa yang dewasa, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradab jangan sampai terjadi gerakan-gerakan, tindakan-tindakan inkonstitional kita disorot, dilihat oleh seluruh bangsa internasional, seluruh dunia kita bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam tunjukkan kita mengerti, sadar berdemokrasi memahami bernegara dengan sistem demokrasi karena sistem demokrasi adalah sistem yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, yaitu madhab mayoritas umat Islam di Indonesia sekali lagi, mari kita jaga persatuan-kesatuan kita sayangi, kita cintai negara ini jangan sampai hanya karena masalah pemilu, hanya masalah pilpres bangsa menjadi pecah, kita menjadi ceos apalagi na'udzubillah sampai perang saudara maka janganlah seperti itu, lihatlah negara-negara timur tengah yang sudah kacau balau Afghanistan 40 tahun perang saudara seluruhnya 100% beragama Islam Iraq sudah 1,5 juta manusia melayang nyawanya Syria sudah 500 ribu, Yemen selalu ribut Sudan juga demikian dan lain-lain seluruh negara Arab bergejolak nyawa manusia sangat murah dan kacau terjadi tindakan-tindakan yang sangat-sangat mengerikan dan menyedihkan semoga bangsa Indonesia tidak seperti itu bangsa yang beradab, berbudaya, berkarakter, berkepribadian, berakhlak, bertakwa, beragama syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh